Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia Bersama saya Admin Ye Dalam video ini, kami akan melanjutkan pembahasan tentang Beyonder Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini Kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Beyonder Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi Pada awalnya, Beyonder diceritakan sebagai makhluk tunggal yang berasal dari satu universe bernama Beyond Realm Di luar multiverse Dia merupakan keseluruhan isi universe tersebut Selanjutnya, pada tahun 1988 Asal-usul Beyonder mengalami perubahan alias retcon menjadi energi cosmic cube Yang tidak utuh dan mengalir dari universe bangsa Beyonder Di kemudian hari pada tahun 2007 Beyonder mengalami retcon lagi pada komik New Avengers Illuminati Isu 3 Yang ditulis oleh Brian Michael Bendis Latar waktu cerita ini adalah setelah event Secret Wars 1984 Tetapi sebelum Secret Wars 2 Suatu hari, Profesor X mengumpulkan kelompok Illuminati karena ingin membicarakan hal penting Selain Profesor X, para anggota lain Illuminati adalah Namor, Black Bolt, Reed Richards, Tony Stark, dan Dr. Strange Namun Tony tidak bisa hadir dalam pertemuan ini Kalian ingin tahu tentang Illuminati atau Black Bolt? Kami sudah pernah membuat videonya Profesor X mengenang peristiwa Secret Wars 1984 Ketika para hero dan vilain menjalani konflik di Battleworld Kini Profesor X mengungkapkan suatu rahasia Sebenarnya pada peristiwa tersebut Dia sempat merasakan Beyonder sepertinya adalah mutant Maka dia berusaha mengakses pikiran Beyonder Karena Beyonder sangat kuat Pikiran Profesor X justru ditarik dan diselubungi oleh Beyonder Dalam proses ini, Profesor X menyadari Beyonder bukanlah makhluk dari luar bumi Maka dia bertanya Beyonder itu siapa Secara mengejutkan, Profesor X melihat keluarga kerajaan Inhuman Ternyata Beyonder sesungguhnya merupakan seorang Inhuman Bagi kalian yang belum tahu, Inhuman merupakan ras yang bisa memiliki kekuatan super Tetapi kekuatan Inhuman tidak muncul begitu saja Melainkan harus melalui proses yang disebut terigenesis Dalam proses ini, Inhuman diekspos pada kabut terigen yang berasal dari kristal terigen Setelah menjalani proses ini, barulah Inhuman memperoleh kekuatan Fakta tentang Beyonder sebagai Inhuman dibeberkan oleh Profesor X kepada Illuminati Selain itu, Profesor X mengungkapkan bahwa Beyonder juga sekaligus adalah seorang mutant Sebelum menjalani terigenesis, Beyonder telah mengalami anomali genetika berupa gen mutant Melalui proses terigenesis, kekuatannya menjadi lebih dasyat berkali-kali lipat Setelah mendengar penjelasan ini, Namor bertanya kenapa Profesor X mengumpulkan Illuminati Urusan Beyonder memang sudah lama berlalu Jadi Namor penasaran kenapa sekarang Beyonder justru menjadi penting lagi Profesor X pun mengatakan beberapa hari terakhir ini dia merasakan keberadaan Beyonder Saat ini Beyonder berada di asteroid bernama Siris di Tata Surya Menurut Profesor X, Illuminati harus bertindak dengan senyap dan cepat dalam mengurusi hal ini Mereka harus lebih dulu mendatangi Beyonder sebelum Beyonder mendatangi bumi Karena Beyonder adalah Inhuman, Dr. Strange bertanya apakah Black Bolt mengenalnya Black Bolt sendiri memang merupakan raja para Inhuman Melalui Profesor X, Black Bolt memberitahu bahwa Inhuman ada ribuan Dia tentu tidak mengenali setiap individu Inhuman Apabila berbicara, Black Bolt memang memancarkan gelombang penghancur dari mulutnya Karena itu dia membiarkan pikirannya dibaca Profesor X untuk menyampaikan kata-katanya Cara lainnya Black Bolt berkomunikasi adalah dengan memakai bahasa isyarat Sesuai usulan Profesor X, pada akhirnya Illuminati sepakat mendatangi Beyonder Meskipun begitu, mereka sebenarnya bingung nantinya apa yang akan dilakukan pada Beyonder Karena Beyonder amat sangat kuat, Illuminati jelas tidak ada apa-apanya baginya Tentang hal itu, Namor justru bilang mereka tidak perlu berbuat apa-apa Dia mengingatkan bahwa Black Bolt merupakan pemimpin para Inhuman Jadi Beyonder pasti akan patuh kepada Black Bolt Pada akhirnya, Illuminati berangkat dengan menaiki sebuah pesawat Skrull Sebelumnya, mereka memang pernah mendatangi planet bangsa Skrull dan merampas sebuah pesawat Dalam waktu beberapa jam, mereka sudah dekat dengan tujuan Profesor X bisa semakin merasakan keberadaan Beyonder Sedangkan Dr. Strange mendeteksi sesuatu yang tidak wajar Begitu bisa melihat Siris, Illuminati sound tak tercengang Di asteroid tersebut kini ada tiruan Manhattan Lengkap dengan perairan yang mengelilinginya Semua ini merupakan hasil ciptaan Beyonder Illuminati kemudian memilih mendarat di tiruan gedung Baxter dan keluar dari pesawat Reed Richards melaporkan bahwa kondisi udara di sana sama persis dengan Manhattan yang asli Sedangkan Dr. Strange lagi-lagi menyebutkan bahwa tatanan alami realita sedang mengalami gangguan Dari atap gedung Baxter, Illuminati melihat kejalanan di mana terdapat para warga Reed Richards mengusulkan untuk berbicara pada orang-orang tersebut Namun Dr. Strange menjelaskan bahwa orang-orang itu bukanlah manusia Mereka tidak punya pikiran maupun aura kehidupan Mereka hanyalah wadah kosong Di jalanan akhirnya Beyonder dilihat oleh Illuminati Saat itu Beyonder sendiri memakai wujud manusia Dia sedang bersama Power Man alias Luke Cage Iron Fist alias Danny Ren dan Spider-Man Di dekat mereka ada gedung Heroes for Hire yang telah diubah menjadi emas Rupanya Beyonder membuat mereka ulang peristiwa yang akan terjadi pada event Secret Wars 2 Entah mungkin Beyonder telah mengakses masa depan Atau dia berasal dari masa depan Sebaliknya, Illuminati tidak tahu menahu tentang peristiwa tersebut Sebab bagi mereka, Secret Wars 2 memang belum terjadi Karena itu mereka terkejut melihat Beyonder tampil dalam wujud manusia Setelah menyadari kehadiran Illuminati Beyonder dalam sekejap berpindah ke hadapan mereka Beyonder terkesima sebab mereka berbeda dari ciptaannya yang lain Dia pun penasaran apakah dirinya yang memunculkan mereka Saat itu Beyonder melihat Black Bolt Sebagai seorang Inhuman Dia langsung berlutut dan menunjukkan penghormatan kepada Sang Raja Tak disangka, tiba-tiba Hulk datang dan menghentam kepala Beyonder Kemunculan Hulk juga menyebabkan bagian atap bangunan runtuh Sehingga Dr. Strange dan Reed Richards akan terjatuh Untungnya Dr. Strange bisa terbang Sedangkan Reed Richards dengan sigap memanjangkan lengannya untuk berpegangan Sementara itu, Beyonder bangkit kembali di dekat Illuminati Serangan Hulk tadi tidak berpengaruh apa-apa padanya Beyonder mengaku sebenarnya dia yang menjatuhalkan kedatangan Hulk tersebut Tetapi dia lupa Tanpa adanya gangguan lagi Beyonder menanyakan tujuan kedatangan Black Bolt Dia memberitahu bahwa Black Bolt tidak perlu takut berbicara Rupanya Beyonder memang telah mengatur agar kekuatan Black Bolt tidak aktif di asteroid tersebut Beyonder bahkan menawarkan sesuatu yang lebih dari itu Yaitu Black Bolt akan bisa mengatur kekuatannya saat bicara Walaupun Beyonder menawarkan kebaikan Illuminati termasuk Black Bolt justru tidak setuju Mereka bilang keberadaan Beyonder merupakan gangguan terhadap tatanan alami realita Segala ciptaan Beyonder tidaklah benar dan tidak wajar Sedangkan Beyonder sendiri justru mempertanyakan bagaimana mungkin Black Bolt masih hidup Rupanya sepengetahuan Beyonder Black Bolt telah meninggal Ini tentu membuat Illuminati bingung Mereka balik bertanya berapa lama waktu telah berlalu sejak Beyonder terakhir kali bertemu Black Bolt Sayang sekali Beyonder tidak menjawabnya Maka Namor mengungkapkan kemauan Illuminati Yaitu Beyonder harus meninggalkan universe utama Profesor X menegaskan bahwa umat manusia harus berkembang tanpa diganggu oleh Beyonder Walaupun begitu Beyonder berusaha meyakinkan mereka bahwa dirinya punya niat yang baik Dia mengklaim bisa membuat dunia menjadi seperti yang diinginkan Illuminati Demi membuktikannya Beyonder memperlihatkan hasrat terpendam para anggota Illuminati Dalam sekejap Dr. Strange berpindah ke atas ranjang di Sanctum Sanctorum dalam keadaan tanpa busana Di sampingnya ada Scarlet Witch dan Clea yang sedang terlelap Rupanya hasrat terpendam Dr. Strange adalah melaksanakan aktivitas netnot njoss njoss bersama kedua wanita itu Di luar ada banyak armor Iron Man dan kendaraan terbang Inilah hasrat terpendam Tony Stark dan Reed Richards Yaitu teknologi mereka digunakan oleh banyak orang tanpa menimbulkan dampak yang buruk Selain manusia, di Manhattan kini terdapat banyak Inhuman dan Mutant Ini merupakan hasrat terpendam Black Bolt dan Profesor X Yaitu ras Inhuman dan Mutant bisa hidup membaur dengan damai bersama umat manusia dan diterima dengan baik Bangsa Inhuman pada masa ini memang hidup di satu kota bernama Attilan Yang tersembunyi dan terpencil jauh dari pemukiman manusia Black Bolt ingin Inhuman tersebar kemana-mana seperti umat manusia Bukan hanya keteraturan, ada pula kekacauan berupa serbuan pasukan Atlantean bersama banjir besar Hasrat terpendam Namor memang adalah memimpin Atlantis menguasai daratan Dengan antusias, Beyonder memberitahu bahwa segala keinginan Illuminati akan dia kabulkan Semua ini diyakini Beyonder merupakan bukti bahwa dirinya bisa memberi kebaikan bagi dunia Meskipun begitu, respon yang diterima Beyonder tidak sesuai harapannya Illuminati justru menyuruh Beyonder menghentikan segala kegilaan ini Awalnya Beyonder tidak mau patuh Sampai akhirnya Namor menyampaikan perintah dari Black Bolt Namor mengingatkan bahwa Beyonder bukanlah dewa Beyonder merupakan seorang rakyat di bawah kekuasaan Raja Black Bolt Kini Sang Raja ingin Beyonder berhenti Beyonder harus meninggalkan universe utama dan tidak boleh datang kembali Beyonder sempat terdiam mendengar semua ini Dia sebenarnya berusaha meyakinkan mereka lagi Namun Namor untuk kesekian kalinya menegaskan bahwa Beyonder harus mematuhi rajanya Cara ini rupanya berhasil Beyonder dan segala ciptaannya di asteroid Siris dengan cepat berubah menjadi abu yang beterbangan Sedangkan banyak asteroid lainnya mulai bergerak menabrak Siris Maka Illuminati pun bergegas menaiki pesawat untuk pulang ke bumi Di dalam pesawat Profesor X mengaku tak lagi merasakan keberadaan Beyonder Situasi yang normal ini dikonfirmasi pula oleh Dr. Strange Yang mengungkapkan bahwa energi tatanan segalanya telah kembali seperti semula Sedangkan Reed Richards mengungkit-ungkit hasrat Namor untuk menguasai daratan Namor pun bilang hanya kadang-kadang saja dia punya keinginan semacam itu Sementara itu Profesor X meminta Black Bolt untuk jangan menyalahkan diri sendiri Rupanya Black Bolt memang merasa bersalah dan malu Sebab Illuminati harus sibuk mengurusi satu orang inhuman Bagi Illuminati masalah Beyonder sudah tuntas Meskipun begitu tanpa diketahui oleh Illuminati Beyonder kemudian justru muncul kembali di tengah keramaian kota Sepertinya dia menciptakan lagi Manhattan dan melanjutkan kegiatan mereka ulang masa depan Seperti versi Cosmic Cube Beyonder Mutant Inhuman juga tidak sehebat versi pre-retcon Dalam Official Handbook of the Marvel Universe volume 2 isu 16 Yang dirilis sebelum retcon Cosmic Cube Beyonder disebutkan sebagai makhluk paling kuat yang pernah memasuki universe utama Dia bisa melakukan apapun Termasuk mengendalikan energi dalam jumlah yang tidak terhingga Sedangkan dalam Official Handbook of the Marvel Universe A to Z Isu 1 yang dirilis setelah cerita pertemuan Beyonder dengan Illuminati Beyonder disebutkan jauh lebih lemah dibandingkan sebagian makhluk kosmik tertentu Itulah cerita Beyonder sebagai Mutant Inhuman Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria Linknya ada di deskripsi Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya